The Tining ini adalah ujian yang sangat serius dan jika mereka yang nilainya di bawah 70 akan langsung dieksekusi mati dan bagi mereka yang nilainya di atas 70 akan selamat dan melanjutkan kehidupannya seperti biasa Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kembali membahas sebuah film yang dimana film ini menceritakan tentang kebijakan dari negara Amerika yang memperlakukan sebuah ujian setiap tahunnya yang dimana nantinya buat anak-anak yang nilai ujiannya itu jelek ataupun nilainya rendah akan dibawa pergi untuk dieksekusi mati dan yang pasti filmnya ini seru banget guys, jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya Nah gimana guys, pastikan kalian udah penasaran kan dengan filmnya tapi seperti biasa guys, sebelum lanjut gue minta tolong dulu dong buat kalian semua ini untuk klik tombol like-nya share ke teman kalian, komen di bawah dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian slow update tiap gue upload video terbaru dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai filmnya Nah sebelum kita lanjut, disini buat kalian yang suka cari kesibukan lain gue punya rekomendasi nih guys buat kalian semua sebuah aplikasi yang dapat membantu gue untuk mendapatkan income tambahan yaitu Binomo Binomo adalah sebuah aplikasi investasi dan gue sendiri sudah investasi di Binomo kurang lebih 4 bulan dan sekarang gue akan tunjukin kepada kalian bagaimana cara menggunakan aplikasinya Nah, jadi caranya itu kita mau mempelajari dulu dan menganalisa arah grafiknya dan kita juga harus melihat apakah grafiknya itu akan naik atau akan turun guys dan gue akan investasi di angka 50 dolar nih, gue coba ya dan kita lihat dulu guys, trendnya kira-kira dia akan naik atau akan turun nih oke, gue lihat dulu oke sepertinya dia akan naik nih guys, oke gue pilih naik ya dan kita tunggu hasilnya guys yes, gue berhasil guys nah, investasi di Binomo bisa menjadi kesibukan baru gue dan untuk nambah-nambah income tambahan untuk investasi di Binomo, kalian bisa memulainya dengan modal 10 dolar saja dan kalian bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan dan sekarang gue akan tunjukkan kalian gimana caranya melihat histori penarikan uang ataupun sejarah penarikan uang di Binomo ini jadi kalian tinggal pilih nih, 3 garis kiri di atas dan kalian pilih balance atau saldo nah, disini akan kelihatan nih tuh, kemarin gue abis tarik duit nih, 1 juta, 1 juta wow, keren banget kan untuk kalian yang mau investasi di Binomo, harus berumur 18 tahun ke atas ya guys dan ingat, yang namanya investasi memang ada risikonya jadi modal kalian bisa berisiko dan khusus buat kalian guys, gue punya kode promo nih buat kalian yaitu GIPT1 dan kalian tinggal masukin aja lalu kalian akan mendapatkan bonus deposit di akun kalian nah, jadi tunggu apa lagi guys siuburuan langsung download aplikasi Binomo atau kalian bisa klik link yang ada di bawah ya jadi, film ini menceritakan tentang keadaan bumi yang hampir penuh karena kelebihan populasi manusia dan dimana sumber daya alam di dunia sudah sangat berkurang drastis oleh karena itu, PBB memutuskan agar semua negara mengurangi populasi mereka sebanyak 5% per tahunnya berbagai negara pun melakukan berbagai cara untuk mengatasi populasi di negara mereka dan di Amerika Serikat sendiri menerapkan sebuah aturan yang dimana dibuat sebuah ujian ataupun sebuah tes yang diberi nama The Tining The Tining ini diadakan setahun sekali jadi, para siswa diberi waktu selama 1 tahun penuh untuk menggunakan waktunya agar bisa belajar The Tining ini adalah ujian yang sangat serius dan jika mereka yang nilainya di bawah 70 akan langsung dieksekusi mati dan bagi mereka yang nilainya di atas 70 akan selamat dan melanjutkan kehidupannya seperti biasa kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Laina yang dimana dia itu adalah seorang siswi yang sangat pandai di sekolahnya dia juga membantu teman-temannya yang akan ikut ujian dan dia juga memberikan sebuah alat contekan lensa mata bagi yang membutuhkannya hal ini dilakukan demi bisa mendapatkan uang karena ibunya sedang sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan di rumah sakit lalu, ada seorang pria yang bernama Black dia adalah seorang anak dari gubernur di Texas dia ini coba diam-diam keluar dari rumahnya untuk menemui pacarnya yang bernama Ellie dan menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang ayahnya yang mengetahui hal itu tidak suka dengan kelakuan si Black dan apabila Black gagal dalam ujian tersebut sudah pasti Black akan dihukum mati sesuai dengan aturan dari ayahnya sendiri keesokan harinya, mereka semua sudah siap untuk ikut ujian The Tining sebelum itu, mereka diperiksa terlebih dahulu dengan sebuah sistem yang canggih agar tidak ada kecurangan orang yang kemarin membeli lensa mata dari Laina pun mendapat kesialan nih karena pada saat itu, tiba-tiba lensanya terjatuh dan dia tidak bisa menemukan kembali lensa tersebut dan sebelum ujian itu dimulai banyak dari mereka yang telah berdoa terlebih dahulu demi keselamatan mereka dan di situ juga banyak diantara mereka yang merasa gugup dengan ujian kali ini sampai akhirnya ujian pun telah berakhir satu persatu dari mereka yang dipanggil karena memiliki nilai yang kurang bagus akan langsung dibawa oleh petugas untuk dieksekusi dan ternyata nama terakhir yang dipanggil adalah Ellie kekasih Black yang langsung dibawa oleh para petugas untuk dieksekusi di sini Black langsung menelpon ayahnya agar ayahnya bisa menyelamatkan pacarnya tapi sayangnya, ayahnya justru menolak hal itu karena katanya mereka harus mematuhi hukum dan juga peraturan yang sudah ditetapkan di tempat ini Black pun merasa kesal dan dia memberontak kepada petugas itu tapi sayangnya dia itu gagal dan tetap harus berpisah dengan Ellie kekasihnya setelah satu tahun berlalu Laina sudah mempersiapkan dirinya sendiri dengan matang dia juga diajari oleh gurunya yang bernama Kendra Bridge yang telah menganggap Laina itu seperti anaknya sendiri di sisi lain, Black yang masih kesal dengan ayahnya karena tidak membantu menolong pacarnya waktu itu Black pun akhirnya membuat sebuah rekaman di dalam kamarnya yang menceritakan kalau dia itu akan mengisi semua jawaban ujian tahun ini dan pada saat itu juga ayah Black telah mengetahui hal tersebut dan sekarang adiknya Laina yang bernama Corin sudah cukup umur untuk melakukan tes di sekolahnya yang dimana jika nilainya itu rendah maka akan dieksekusi mati juga lalu Laina dan murid lainnya pun kembali mengikuti tes yang sama di tahun ini dan tak lama kemudian ujian detaining pun dimulai satu persatu siswa yang tidak lulus langsung dieksekusi tapi ternyata nama Black disini tidak termasuk padahal Black sudah mengisi semua jawaban tadi dengan asal-asalan dan ibu Kendra Bridge sangat tidak menyangka bahwa siswa yang terakhir dipanggil itu adalah Laina disitu ibu guru ini langsung menemui petugas karena tidak terima dengan hasil tersebut karena dia adalah anak yang paling pandai di kelasnya tapi hasil tersebut sudah tidak dapat diubah jadi ibu Kendra Bridge memuluk Laina dan memberikan kunci padanya tanpa sepengetahuan petugas itu sementara itu Black yang masih bingung dengan kejadian tadi mencoba menyelamatkan Laina karena dia tahu nih kalau Laina adalah anak yang sangat jenius di sekolahnya tak lama kemudian Black langsung melakukan pemadaman listrik sehingga para siswa yang akan dieksekusi bisa menyelamatkan diri mereka dan disitu Laina menggunakan kesempatan ini untuk kabur ia segera membuka pintu yang terkunci dan membuka kunci yang diberikan oleh ibu guru tadi dan akhirnya dia berhasil kabur dari tempat eksekusi itu akan tetapi ternyata para petugas telah mengetahui kalau ada salah satu siswa yang kabur dan pada saat itu juga Laina itu bertemu dengan Black mereka mengetahui kalau keadaan saat ini ada yang tidak beres dengan hasil ujian yang tadi lalu mereka berdua pun langsung bekerjasama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sisi lain para petugas mengumpulkan semua guru karena mereka yakin salah satu guru ada yang memberikan kunci kepada Laina dan di tempat lain ayahnya Black melihat berita jika sekolah SMA itu belum dibuka dari tadi padahal sebenarnya ujian detaining sudah selesai dari tadi hal ini pun membuat para orang tua merasa cemas memikirkan anak mereka ayahnya Black langsung menelpon petugas dan menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi petugas selalu mengatakan kalau ada satu siswa yang gagal dalam tes itu kabur dari ruangan eksekusi sehingga mereka harus menutup sekolah untuk sementara waktu pada saat Laina akan menuju ke ruangan server untuk mengecek nilainya tanpa sengaja dia menjatuhkan kuncinya dia lalu menggunakan sebuah magnet dan mengambil kunci itu tapi tiba-tiba saja salah satu petugas menangkap kunci itu dan ternyata itu adalah Black yang menyamar menggunakan seragam petugas Black pun lalu membantunya untuk segera ke ruangan server dan Black akan menuju ke ruangan eksekusi untuk menyelamatkan teman-temannya yang ada di sana sementara itu para guru yang ditahan petugas tadi akan dicek kuncinya dikarenakan kunci tersebut hanya ada satu untuk setiap guru disini ibu guru yang tadi berusaha untuk merayu teman laki-lakinya yang ada di sampingnya dan akhirnya dia tuh berhasil mengambil kunci milik teman gurunya tanpa disadari dan saat dicek kembali akhirnya ibu guru ini berhasil selamat dan temannya tuh harus dieksekusi oleh petugas sesampainya di ruang server Laina langsung mengecek nilai adiknya yang bernama Corin terlebih dahulu dan ternyata adiknya berhasil mendapatkan nilai 86% dan dia pun sangat senang melihat adiknya yang berhasil lolos ujian tapi tiba-tiba dia tuh merasa heran melihat nilainya sendiri di sekolah yang dimana dia tuh mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 98% tapi dia tuh dinyatakan gagal sedangkan Black itu mendapatkan nilai paling rendah tapi dinyatakan lulus selain itu dia juga melihat nilai dari pacarnya Black yaitu Ellie yang ternyata nilainya adalah sebesar 88% tapi anehnya dia tuh dinyatakan gagal dan harus dieksekusi mati karena kecurangan ini Laina langsung mengirimkan hasil datanya ini kepada temannya yang bernama Callen namun sayangnya Laina itu diketahui oleh para petugas dan langsung ditangkap oleh para petugas dan ternyata di sisi lain Black juga tidak berhasil menyelamatkan teman-temannya dan langsung ditangkap oleh para petugas kemudian Callen yang tadi mendapatkan data dari Laina langsung mengabari kecurangan ini kepada teman wartawannya sehingga wartawan itu langsung menyiarkan berita tentang perlakuan petugas dan juga kecurangan dalam tes detaining ini dan berita itu langsung menyebar luas sampai didengar oleh gubernur itu sendiri karena berita kecurangan ini sudah tersebar luas jadinya gubernur itu harus menegakkan keadilan agar jabatannya sebagai gubernur tidak bermasalah jadi dia tuh memberikan perintah kepada petugas bahwa nilai yang kurang dalam ujian harus benar-benar dieksekusi mati walaupun di sisi lain dia juga tahu nih kalau sebenarnya anaknya yang bernama Black akan ikut untuk dieksekusi sampai akhirnya kunci pun dibuka dan para siswa sekarang sudah bisa bebas dan Laina langsung berlari memeluk adiknya karena dia tuh senang banget melihat adiknya yang berhasil lulus dalam ujian kali ini di akhir film kita dilihatkan ada Black dan juga yang lainnya berada di dalam suatu ruangan mereka baru saja tersadar kalau ternyata mereka tuh masih hidup dan ternyata mereka semua dibawa ke sebuah perusahaan untuk dijadikan sebagai pekerja paksa dan disini Black melihat ada seorang gadis berambut pirang yang berkerja disitu yang ternyata itu adalah kekasihnya yang bernama Ellie dan film pun selesai nah oke guys itulah tadi filmnya kita udah nonton bersama-sama ya gimana nih guys menurut kalian semoga aja sekolah kalian tidak menerapkan peraturan seperti ini ya oh iya guys jangan lupa juga untuk support channel aku selalu ya dengan cara klik tombol like-nya share ke teman kalian komen di bawah kira-kira film apa lagi yang bagus untuk kita bahas di video-video berikutnya dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian slow update tiap gue upload video terbaru dan sampai ketemu lagi guys di video-video berikutnya dadah